Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang terpidana kasus korupsi mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. PK diajukan agar fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang terhadap terdakwa Mustafa untuk dapat dibatalkan. Alasannya karena pada perkara korupsi kasus suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah atas izin pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, terdakwa Mustafa dijatuhi dua fonis hukuman atas kasus yang sama. Sehingga putusan dari PN Tanjung Karang diminta untuk dibatalkan karena sudah ada putusan sebelumnya dari PN Jakarta Pusat. Menanggapi hal tersebut, Taufik Ibnu Groho, Jaksa Penuntut Umum KPK selaku pihak termohon dalam permohonan PK, mengatakan ada dua perkara dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Sehingga ia menilai putusan oleh dua pengadilan sudah sesuai dengan waktu dan tempat yang berbeda. Gitu kan? Iya. Tapi nanti kan belum dibacakan tadi kan? Tapi secara umumnya kita belum tahu apa yang dimohonkan, nofumnya apa, jadi kita belum bisa jawab secara detail gitu. Iya, cuma secara umumnya tahu mengenai Nabi Sinidem kan? Iya. Cuma nanti kita lagi dalam persidangan, nanti kita sampaikan. Menurut kita berbeda dua perkara itu bang, karena yang satu penyuap DPRD, lokusnya beda, tempusnya beda. Beda. Terima kasih. Rp. 3.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-2.000-1.000-'' Serta pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun yang terhitung sejak dirinya selesai menjalani pidana. Roma Friya Idham, Kompas TV, Lampung